Intro Lieutenant General Tenipurna Wirawan Hotmanga Raja Panjaitan merupakan putra dari pahlawan revolusi yakni Majentenianumerta Donal Ishak Panjaitan Seperti diketahui Donal Ishak Panjaitan merupakan salah satu perwira tinggi TNI yang menjadi korban kebengisan PKI dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 Kini perjuangan DI Panjaitan mengalir dalam darah sang putra Letjen Hotmanga Raja merupakan anggota baret merah Tokopasus dari kesatuan infanteri yang telah purna tugas Mari mengenal lebih jauh sosok anak dan cucu pahlawan revolusi Majenten Donal Ishak Panjaitan Bapak Hotmanga Raja Panjaitan merupakan putra keempat dari enam bersaudara Beliau lahir di Palembang pada tanggal 14 Oktober tahun 1953 Purna Wirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat ini dikaruniai dua putra yang mengikuti jejak sang ayah terjun ke dunia militer Kedua anaknya Mayor Infantri Abraham Sada Mangaraja dan Kapten Infantri Jeremia Sesa Mangaraja Panjaitan Kedua putranya ini pernah menjalani pendidikan kuliah tapi saat menapaki semester 2 beralih dengan mencoba ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri dan Lulus Legend Hotmanga Raja termasuk satu dari empat general yang kini telah purna tugas dan pernah menyandang TAP Ranger Tiga diantaranya yakni General Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Legend Saiful Rizal dan Legend Nugroho Widyo Tomo TAP Ranger merupakan kursus terbuka untuk prajurit TNI Angkatan Darat Angkatan Udara, Angkatan Laut bersama Marinis Amerika Serikat Selain itu diikuti pula oleh tentara dari negara lain yang memiliki kerjasama dengan Amerika Serikat Selain bergelut di dunia militer Bapak Hotmanga Raja pernah mengemban amanat sebagai Duta Besar Indonesia Beberapa negara penugasannya antara lain Perancis, Andorra dan Monaco serta UNESCO pada periode 2014 hingga 2019 Pendidikan militer yang dilaluinya mulai dari Akabri jurusan Infantrico Passus yang lulus pada tahun 1977 Kemudian lanjutkan mereka mengikuti US Army Airborne, Pathfinder dan Ranger Corps Selanjutnya masih di negara yang sama beliau mengambil Special Force di Fort Brake, Carolina Utara Sedangkan dua putra dari Lieutenant General TNI Purnawirawan Hotmanga Raja Panjaitan dikabarkan berkarir di Korps Barat Merah Kopassus Menurut informasi yang beredar luas di internet Abraham Panjaitan merupakan perwira menengah TNI Angkatan Darat Kelahiran 7 April tahun 1983 Seperti sang ayah, beliau besar sebagai prajurit Infantrico Corps Barat Merah alias Kopassus Pak Abraham awalnya pernah menjalani pendidikan kuliah namun dia kemudian memilih mendaftar ke Akademi Militer atau Akmil dan lulus Alhasil beliau pun mengikuti jejak sang kakek dan ayahnya menjadi prajurit TNI Angkatan Darat Mengikuti jejak kakek ayah dan kakaknya putra kedua Letjen Hotmanga Raja juga turut terjun ke dunia militer Ia adalah Kapten Infantri Jeremia Sesa Manga Raja Panjaitan Pria kelahiran Jakarta pada tanggal 23 November tahun 1986 ini merupakan perwira TNI Angkatan Darat lulusan Akmil tahun 2008 Semenjak tamat dari Akmil, ia menjalani pendidikan militer di Indonesia hingga ke Amerika Berbagai jabatan penting pun pernah diemban oleh pria yang akrab di Sapa Sesa itu Kini Jeremia Sesa diketahui menjabat sebagai danden 1-11 grup 1 para komando Kopassus Kini Jeremia Sesa diketahui menjabat sebagai danden 1-11 grup 1 para komando Kopassus Kini Jeremia Sesa diketahui menjabat sebagai danden 1-11 grup 1 para komando Kopassus